hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kembali lagi di channel ke Lufyakim akuatik ya Nah konten kali ini tuh saya mau akan memberitahukan eksperimen kemarin yang waktu itu akan mengganti air bening ke air ketapang itu extra ketapang cuman sedikit ada trouble ada sedikit bukan masalah yang apa memang dari ikannya tuh mentalnya belum ada atau memang lagi donen aja dia nah tuh progresan kemarin ya kemarin yang kita kasih ekstrak ketapang sampai pekat seperti itu ya terlalu banyak teman-teman kita akan bahas nih di konten kali ini ikannya bagaimana dan kondisinya itu bagaimana yang untuk si ikan Oke jadi buat teman-teman yang baru saja datang di channel ini jangan lupa untuk di subscribe channelnya di dukung channelnya dan di like serta di share ke teman-teman kalian serta hidupin tombol loncengnya agar teman-teman semua tahu adet-adetan terbaru dari video-video yang yang saya bagikan nah disini itu saya tidak bermaksud untuk menggurui kalian tidak bermaksud untuk gimana ya disini saya hanya sering-sering berbagi cerita berbagi pengalaman saya adalah memelihara ikan cana ya terlama ikan cana maru yang ada di rumah dan limbata cuman hari ini kita akan kontenin ikan cana maru yang kemarin itu sudah saya eksperimen di air bening ke air ketapang pekat ya seperti yang teman-teman lihat sendiri itu di depan oke kita jalan dulu nah ini jalan-jalan dulu nih ini si si barbar yang memang mentalnya agak barbar ini si si brewo ini si riau nya belum ada nama ini si baby dan ini si ikan cana yang kemarin itu kita eksperimenin di sini kita pelan-pelan dulu biar dia ini mentalnya kembali teman-teman sebelumnya kan di air bening dia mentalnya ngejar tangan nih respon tangan cuman setelah diganti di air ketapang seperti ini dia mentalnya down dan sepet mojok terus teman-teman untuk pemberhampakan dia masih mau ya masih mau dan dia mau terlihat kan mau respon dengan makannya apa cuman memang masih adaptasi ataupun dia ini memang belum terbiasa dengan air ketapang pekat ya nah kemarin itu sudah merespon sudah agak merespon kemarin tuh ikan ini aktif sekali teman-teman aktif sekali dan respon juga mengflaring kaca terus respon dengan mainan seperti ini tuh aktif nah ini udah mulai aktif ya udah aktif kita mau mulai aktif cuman jarang-jarang ya tuh dia mulai down lagi karena memang belum terbiasa dengan keadaannya dengan air ketapang nah jadi begini teman-teman ada tuh ikan yang memang sudah settle udah memang nyaman di tempat yang baru ataupun airnya itu udah nyaman itu jika diganti dengan air yang baru itu paling tidak jangan diganti semuanya teman-teman tadi kemarin itu memang kesalahan saya ya karena memang memasukkan ekstrak ketapangnya tuh langsung teman-teman langsung banyak akhirnya pekat sekali jadi ikannya ini memang mungkin dari ikannya ini dia ada tasinya tidak terlalu cepat ya wajar kan memang nah jadi dia down jadi gimentaga down dan juga ini coba aku kasih kaca ya dia mau enggak dia mau enggak kemarin dari kemarin tuh memang saya langsung kasih kaca dia nggak mau respon udah tuh nggak mau respon nah ya syukur-syukur dia dianya ini masih mau makan dong temen-temen masih seperti ini nah ini dia nih jadi buat pengalaman aja buat sering-sering udah mau aktif sering-sering aja ya paling tidak jika ingin menggunakan air ketapang tuh alangkah baiknya settingan dulu kalau memang pakai air bening-air bening kalau pakai air ketapang atau daun ketapang tuh ya di setting dulu baru ikannya nah teman-teman jadi enak gak seperti kemarin tapi lihat ini udah mulai mau aktif lagi udah mau bentuk lagi nanti pelan-pelan kita latih perkembangannya dan update-an nya seperti apa namanya jadi buat temen-temen ikutin terus videonya dan jangan di skip-skip nih untuk eksperimen dan perkembangan teman-teman sih ikan cana maru yang saya progress nih dari ukuran 12-12 hingga 12 cm ya itu gemuk udah gemuk baru aku kasih pakan cacing temen-temen nah disini tuh rata-rata ikan cana maru nya aku kasih makan cacing untuk pakan hidup ya aku kasih makan cacing ulah hongkong dan kadang dubiah sih kalau ada juga dan selingannya tuh sebenarnya pakan utamanya adalah pelet men sekarang lagi difokuskan dengan pakan hidup teman-teman semoga nanti ikannya lebih baik lagi bisa memberikan yang terbaik lagi ya di tetap semangat kip ikan cananya walaupun ikan-kipan kalian tuh seperti apa ya nanti Insyaallah kalau memberikan ternyaman yang ternyaman sama dia akan memberikan ternyaman pula nah ini udah mau aktif lagi ya menurutlah udah motif lagi udah mau jalan-jalan lagi ya kemarinnya soalnya mager mager dan nggak mau gerak gerak-gerak sekali ya ini gemuk dah ini mau aku kasih kaca juga dia belum flaring tangan juga dia belum mau flaring sama tapi Alhamdulillah sudah mau aktif dan udah mau respon ininya mungkin memang ikannya lagi lebih capek ya soalnya habis makan jadi gendut Oke teman-teman mungkin sekian dulu update-an dari rencana yang saya progress yang saya eksperimen ini di indoor dengan air ketapang pekat ekstrak air ketapang pekat yang kemarinnya itu mengager-ngager dan nggak mau gerak bahkan hanya dia ini makan ya makan untung saya ada pakan hidup jadi aku kasih pakan hidup yang dia mau sampai sekarang penggilan udah mau aktif lagi setelah nonton ya telah nonton nih udah mau aktif lagi Alhamdulillah jadi ikutin terus nanti videonya perkembangannya diisikan ini seperti apa nanti kita akan sharing-sharing disini berbagi disini dan mungkin jika teman-teman ada mendapat lain atau sharingan lain bisa langsung aja di DM Instagram aku atau di langsung komen di YouTube aku ya oke jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian menambah penggunaan kalian dan juga salam channel lovers salam Amis salam dari Jember oke Assalamualaikum mahamdulillah wabarakatuh bye bye